Hai semuanya, selamat datang di channel saya, kali ini saya akan masak kue bika singkong panggang yang anti gagal Nah untuk bahan-bahannya, 1 kg singkong atau ubi kayu yang sudah diparut halus Berikutnya, 2 butir telur ayam ukuran besar, ini 1 butir telur ayamnya 75 gram Lalu, 230 gram gula pasir Selanjutnya, 100 gram margarin atau mentega, kemudian menteganya dilelehkan atau dicairkan Tepung tapioca sebanyak 4 sendok makan Selanjutnya, garam setengah sendok teh Lalu, 1,4 sendok teh vanili bubuk atau vanili cair Santan sebanyak 400 ml dari 1 buah kelapa parut Dan yang terakhir, 1 sendok makan madu sebagai bahan olesan Oke, sekarang kita mulai campurkan bahannya Pertama, masukkan tepung tapioca secara bertahap ke dalam singkong atau ubi kayunya Kemudian, aduk atau campur secara merata ya Oh iya, jangan lupa ovennya dipanaskan dulu Kemudian, tambahkan cisa tepung tapioca Kemudian, aduk rata lagi Setelah tercampur merata, sekarang saya akan tambahkan gula pasirnya secara bertahap Kemudian, juga nanti akan saya tambahkan vanili bubuk dan juga garamnya Aduk rata lagi ya Setelah itu, tambahkan telur yang sudah dikocok lepas ke dalam adonan yang tadi Kemudian, kita aduk lagi Sampai semua tercampur merata lagi Oke Berikutnya, tuang santan ke dalam adonannya secara bertahap Dan berselang-seling dengan margarin yang sudah dilahirkan tadi Untuk margarinnya harus sudah dingin ya Lalu aduk rata Terima kasih telah menonton! Oke, adonannya sudah tercampur merata, sekarang tinggal kita tuang ke cetakannya Untuk loyangnya, saya menggunakan loyang diameter 18x18 Di bawahnya tadi sudah saya oles sedikit dengan margarin Kemudian, saya lapisi dengan kertas roti Nah, sekarang saya akan tuang adonan BK-nya ya Selanjutnya, ratakan permukaannya bisa menggunakan sendok, bisa juga menggunakan spatula Kemudian, hentakkan loyangnya beberapa kali Nah, adonan BK-nya siap untuk dipanggang atau di oven Nah, untuk lama panggang kue ini disesuaikan dengan oven teman-teman ya Karena setiap oven berbeda-beda, karena saya menggunakan oven tangkring Jadi saya akan panggang kue ini dulu selama 1 jam dengan suhu 180 derajat Apinya sedang kebesar Nah, untuk teman-teman yang menggunakan oven listrik Panggang kue ini dengan suhu 180 derajat Api bawah selama 50 menit dulu, baru nanti kita keluarkan kuenya Oke? Setelah 1 jam, keluarkan kuenya Selanjutnya, oleskan madu ke permukaan kuenya Oles tipis saja ya Setelah selesai, masukkan lagi BK-nya ke dalam oven Kemudian kita panggang sampai matang Setelah BK-nya dimasukkan Untuk pengguna oven tangkring, jangan lupa Penutup lubang bagian atasnya itu dibuka Jadi nanti kuenya bisa garing Kemudian kita panggang dengan api yang paling besar Selama 30 menit Atau teman-teman sesuaikan dengan tingkat kematangan yang teman-teman inginkan Sedangkan kalau oven listrik dengan suhu 180 derajat Api atas selama 25 menit sampai matang kecoklatan Oke, ini sudah 30 menit Sekarang saya matikan dulu kompor gasnya Dan BK-nya akan saya keluarkan dari ovennya Nah, ini dia nih BK-nya masih panas Saya lebih suka permukaan BK-nya seperti ini ya Kalau teman-teman suka lebih gosong atau lebih kecoklatan Bisa diperlama masaknya Atau disesuaikan dengan selera Sebaiknya BK-nya didiamkan 1 malam dalam kulkas Biar lebih enak Kemudian baru dipotong BK-nya sudah saya diamkan di dalam kulkas selama 1 malam Karena saya masak ini agak kesorian kemarin ya Sekarang tinggal kita buka dulu penutupnya Dan kita keluarkan BK-nya dari loyangnya Nah, ini BK-nya bagian bawahnya ya Sekarang saatnya kita potong BK-nya BK-nya Jadi sebaiknya didiamkan di dalam kulkas ya Satu malam-satu malam biar tidak hancur pada saat dipotong Nah, ini dia nih teksturnya Wuuu Bika singkong anti gagal Oke Saya sudah coba BK-nya Ini sangat recommended Cara masaknya juga sangat gampang ya Dan bahannya juga sangat mudah Semoga videonya bermanfaat ya Ditunggu nih Subscribe, like, komen, dan share-nya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak Semoga bertambah berkat buat kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih